Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Selamat berjumpa kembali teman-teman semua Dimanapun kalian berada saat ini Mudah-mudahan kabar kalian Semuanya sehat, walafiat Dan berbahagia tentunya bersama keluarga Dan juga Saya ucapan selamat berjumpa untuk semua teman-teman Para pengelola penggilingan padi Dimanapun kalian berada Mudah-mudahan usaha kalian semuanya Maju, berkah, dan Pada sukses semua Dan Tak bosan-bosan teman-teman semua Saya berbagi tutorial Sama teman-teman semua Pada keselan kali ini saya mau Berbagi tip Teman-teman Ternyata Beras bisa jadi kinclong Dan utuh Dan tidak susut Dengan cara ini Oke Saksikan terus ya videonya sampai tuntas Jangan sampai disekat Karena teman-teman takut Salah paham Nah ini teman-teman ya Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi Kalaupun pengelola penggilingan padi Dengan alat ini Sudah tidak asing lagi Sehari-harinya ini dipegang Alat ini Benda ini Ini ada yang mengatakan Namanya piringan Piringan yang muter itu Di depan ichi Dan ada juga Ini yang menyebutkan Ini bahwa ini ada parabola Mungkin bentuknya ini Seperti parabola teman-teman ya Seperti ini Cuman saya beberapa kali Belanja ke toko Ini Di Di bon itu Tulisannya itu namanya parabola Ini teman-teman ya Nah ini tentu Teman-teman semua Sudah tidak asing lagi Dengan benda ini Nah ternyata Dengan benda ini Dengan memodif benda ini Beras bisa jadi Kincong Utuh Dan tidak susut Oke Saksikan terus videonya Sampai tunggu tadi teman-teman ya Jangan lupa Tolong ya berbagi dulu Tolong berbagi dulu ya Tolong di klik dulu tombol like-nya Mungkin teman-teman menyukai video ini Silahkan di klik dulu ya Ayo aja Silahkan di klik dulu tombol like-nya Dan juga buat teman-teman Yang baru menemukan channel Saya Silahkan di klik dulu tombol subscribe-nya Yang masih merah Tombol subscribe-nya Dan jangan lupa juga Loncengnya juga dibunyikan Karena selalu Saya selalu Terus-terusan upload video Mengenai tutorial Tentang penggilaan padi Amatir Tingkat amatir ya teman-teman ya Nah teman-teman ya Tutorial ini Nanti ada kelanjutannya Ada kelanjutannya ya Bukan hanya hal ini aja Makanya teman-teman Tolong ya di klik dulu Tombol loncengnya Loncengnya Kalaupun nanti Saya upload video yang terbaru Akan berbunyi ke HP kalian Oke teman-teman semua ya Selamat menyaksikan video yang sampai tutas Jangan sampai disekat ya Selamat menonton Nah ini teman-teman ya Saya sekarang Apa namanya Berada di Halaman rumah nih Di depan ya Jadi mohon maaf Saya tidak Apa namanya Tidak Praktek ya Tidak praktek Di penggilingannya Karena saya Apa namanya Sudah Lama teman-teman Tidak masuk ke Pinggal padi Hanya saya Disini Ini akan berbagi Berbagai macam pengalaman saya Yang sudah saya alami Dan pengalaman-pengalaman ini Sudah saya alami Berbagai macam pengalaman Akan saya bagikan Sama teman-teman semua Salah satunya adalah ini ya Dari Memodip Para bola ini Nah kenapa Beras bisa jadi kinclong Dan utuh Dan tidak susut ya teman-teman ya Ini tutorial ini Khusus ya teman-teman Untuk para pemula Mohon maaf ya Jadi Saya sarankan Ini tutorial ini ya Khusus untuk Mesin poles Yang sudah normal ya Jadi Kalaupun teman-teman Misalnya Berasnya masih patah-patah Ataupun banyak sekamnya Itu kan lain lagi Itu ya Berarti Dari PK-nya Ataupun pecah kulitnya Itu kurang stabil Kurang normal ya Itu Cuman ini Saya tutorial ini adalah Untuk Menginclongkan beras ya Jadi ini fungsinya Untuk menginclongkan beras Kenapa beras bisa kinclong Dengan alat ini Dengan memodip Alat ini Dan beras juga bisa utuh Teman-teman ya Dengan alat ini Kenapa Juga tidak susut Nah itu ya Itu perlu teman-teman pahami Dan perlu teman-teman Yakini ya Tutorial ini Ini apa namanya teman-teman ya Dari alat ini Dari alat ini teman-teman ya Ini teman-teman Biasakan ya Biasakan dulu ini Alat ini harus Benar-benar Perjalanan ininya Putarannya harus normal Harus normal Makanya ini Perewatan dari sini Ini harus sering Dikasih gemuk Ataupun oli Di sini Dan dibersihkan ini Harus ini ya Karena dengan alat ini Macet Ataupun Terlalu cepat Putarannya Ini akan mengakibatkan Kegagalan juga Sama beras Nah itu ya Itu diantaranya Salah satunya Nah ini yang saya akan bahas Sekarang ini adalah Masalah Modifikasinya Nah teman-teman semua Alat ini adalah Alat untuk menekan Menekan keluarnya beras Jadi begitu beras keluar Ditekan sama ini Sama alat ini Jadi ditentukan sama alat ini Tekanan itu Apakah itu tekanan Terlalu kencang Ataupun terlalu rendah Tekanan Ini ditentukan sama alat ini Makanya ini harus normal Dari putarannya ini Masalah bahannya ini Bebas teman-teman Di sini ada Yang menggunakan Standless Ada yang macam-macam Ini bebas Masalah Bahan ini yang dipakai Cuma Yang saya bahas sekarang Adalah masalah Modifikasi ini Nah ini teman-teman semua Langkah pertama ini Yang harus dimodif adalah Ini harus Apa namanya Dilapisi Maksud saya ini Saya bukan Mewajiban Bukan ya Coba teman-teman Dicoba Dicoba ya Ini dilapisi Dengan Kain Nah kenapa Harus dilapisi Dengan kain Nah ini supaya Beras itu Begitu keluar Di sini ada Putaran Ataupun Gencatan yang Apa namanya Menghaluskan beras Menghaluskan beras Jadi beras itu Akan dihaluskan di sini Tentu teman-teman Ini akan Melahirkan beras Yang kinclong Nah itu ya Kuncinya Jadi itu yang akan Saya bahas sekarang Yang akan saya terangkan sekarang Tik-tiknya di sini Teman-teman Ada beberapa Jenis Tik-tiknya Akan saya bahas sekarang Akan saya keluarkan sekarang Ikuti Videonya sampai tuntas ya Teman-teman ya Jangan Jangan Disekat ya teman-teman ya Maaf ya Nih teman-teman ya Teman-teman misalnya Awalnya teman-teman harus Tadi ini udah saya katakan ya Mesin poles teman-teman Harus stabil dulu Harus normal dulu Jalannya Dan segala macam putarannya ya Itu sudah stabil dulu Ini ini tutorial ini Sekali lagi saya katakan Ini hanya untuk Mengincolongkan beras Oke Nah disini teman-teman ya Saya sudah pernah mencoba Sudah pernah mencoba saya Bukan-bukan ini ya Ini dilapisi Dengan kain yang tebal Dengan kain yang tebal Nah misalnya Salah satu contoh Saya disini Yang sudah saya Pakai teman-teman ya Adalah Kain lepis Semacam ini Nah cari teman-teman ya Kain lepis yang agak tebal Ini sebetulnya kurang tebal Ini saya hanya mencontohkan saja Semacam ini Kainnya ya Oke Ini sebetulnya celana Masih bisa dipakai Sama saya teman-teman ya Berhenti Khusus ini untuk kebun Teman-teman ya Kalaupun saya Apa namanya Pegang parang ini Celana ini Yang saya pakai Tetapi saya Untuk mencontohkan Sama teman-teman semua Oke Saya korbankan celana ini Kan saya potong celana ini Kalaupun teman-teman Sekarang mempunyai Kain macam ini Lepis Cuman ya Kalau bisa yang tebal Teman-teman Teman-teman ini Kurang tebal nih ya Nah ini ya Oke Saya potong dulu ini Oke Mohon maaf ya Teman-teman Buat teman-teman semua Yang apa namanya Yang untuk Para pakar Yang sudah Memiliki ilmu ini Mohon maaf Sekali lagi Tutorial ini Hanya-hanya untuk Para pemula Untuk para pemula Nah ini teman-teman ya Oke Nah ini sebetulnya Kurang tebal teman-teman Ada yang lebih tebal lagi Selain dari ini teman-teman Ada Bentar Bentar Kurang terang nih Ini langkah awal teman-teman Kain ini Ini harus dipasang di Alat ini Oke Seperti ini Harus dipasang di sini Cara pemasangannya Sangat gampang teman-teman ya Modalnya Hanya kain ini Ini gak usah beli Kain Yang agak tebal dari ini Teman-teman ya Nah ini masalah Luar dalamnya Terserah teman-teman ya Ngubah bagaimanapun juga Punya ini harus dipasang Di sini Oke Cara pemasangannya Sangat gampang Teman-teman ya Kita putar dulu Ini pakai Pakai ini Pakai Balpen macam ini Oke Kelihatan kan Bulat Bulat ya Kita cari Kita ambil itu Apa namanya Ibon Ini Ibon Ini Ibon Jadi modalnya Hanya ini Kain Sama Tadi apa Ibon ya Nah ini Ibon Oke Ini masih baru nih Ibonnya Barusan ya Ini gak tau Ini gak tau Kering atau enggak nih Dalam bila tidak ya Ini Setelah ini Ibon dibuka Coba ini Dikasih Lem ya Sini ya Ayan sama Ibon Pokoknya kalau teman-teman Ini mau digunakan langsung Ini harus seluruhnya Dikasih Ibon Kesini ya teman-teman Harus seluruhnya Dikasih Ibon Supaya kuat Pegangannya Nyempelnya Maksud saya Supaya kuat Nah kalau ini Saya kan hanya Tutorial saja Hanya mencontohkan Hanya sedikit saja Saya kasih Oke Ini juga harus ya teman-teman ya Ini juga harus Biar kuat teman-teman Cuman saya belum pernah ya Kalau pakai Powerglow Saya belum pernah Hanya yang saya pakai Adalah Ibon saja Biarkan beberapa menit Biarkan dulu beberapa menit Jangan dulu ditempel Oke Kalau sudah begini Teman-teman ya Dibiarkan beberapa menit Ini sudah mengering Kita tempel di sini Tadi teman-teman sekali lagi ya Ini kenapa Harus dikasih dulu Sepidol macam ini Ataupun balpen Ini untuk pembatas Kita kasih Ngasih ini apa namanya Ibon di sini Nah ya Tidak tempel di sini Oke Tempel Nah ini kan nempel Tuh teman-teman ya Oke nempel tuh ya Biar rata begini Kalau sudah nempel Begini teman-teman ya Kalau sudah nempel Begini Jangan begini langsung dipakai Tidak Ini Ini harus dipotong Harus dipotong ini Cara memotongnya Sangat gampang Teman-teman Begini aja nih Motongnya nih Ini memotongnya ya Nah Memotongnya begini aja ya Bentar nih Kurang tengah Oke Lanjutan Pemotongan Iya Macam ini ya Kalau mau Mau pakai sirat Boleh Pakai sirat ya Nah ya Hasilnya seperti ini Teman-teman Hasilnya nih Cakep kan ini Hei Keren nih Apakah ini tidak akan Apa namanya Mengganggu Enggak dong Justru ini akan lebih bagus Jadi beras itu Ditekan sama ini Beras itu jadi empuk disini Teman-teman ya Maksudnya Empuk beras tuh Jadi beras itu disini Apa namanya Akan digesoh Akan lebih halus Beras disini Nah disini Ini cuma ini harus Sering Dibersihkan Harus Terus dibersihkan ini Nah ini barusan Dibuka pintu ya Supaya Terang Sini Kalau dipakai Ini harus Sering dibersihkan Walaupun sebentar Pemakaian Cara membersihkannya Ini harus disikat Sikat yang lembut Sikat lembut Sikat yang lembut Ini harus disikat Jadi jangan sampai disini Menumpuk Sampai membata disini Jangan Ini jelek Karena ini apa namanya Bulu-bulu ininya Harus timbul Bulu-bulu ininya Nah ini Dengan cara ini Coba teman-teman Pakai dulu ini Bagaimana hasilnya ini Nah ya Cuman saya terus terang Udah pernah Udah pernah saya Menggunakan Udah saya Udah pernah saya Mempraktekan Macam ini Ini hasilnya ada perbedaan Teman-teman Ada perbedaan Dipakai ini Dan tidak Jelas itu ada perbedaan Pertama tadi Beras jadi kinclong Keduanya Beras jadi Utuh Kenapa jadi utuh Kenapa jadi kinclong Ketiganya Beras jadi Tidak susut Kenapa tidak susut Nah ini Akan saya terangkan Sedikit ya teman-teman ya Ini beras jadi kinclong Udah jelas ya teman-teman Ini kan beras Yang begitu masuk ke sini Ini kan di Gasol disini Beras jadi empuk disini Itu jadi Kenclong Kenapa beras jadi utuh Begitu ada Kain yang dipasang disini Sama teman-teman ya Pasti teman-teman ya Menggencet sedikit pun Ini Akan-akan ada perubahan Kesini Nah itu Yang beras jadi Akan jadi utuh Jadi gencetan kurang Nah itu Makanya ada efek Ke beras jadi agak utuh Itu Kemudian beras Kenapa tidak susut Karena gencetan ini Tadi Tidak seberapa Kecetannya Begitu beras keluar Mengenai ini Itu beras udah jadi bagus Nah itu yang jadi Tidak susut Artinya Kulit sekam itu Oh ya kulit sekam Maaf ya Kulit dedak itu Masih terbawa Kesini Tetapi datang kesini Masih kinclong Karena sama Digesok sama ini Nah itu ya teman-teman ya Mohon maaf ya Kalaupun saya ini ada Kekurangan Dalam penyampaiannya Mohon maaf Ini coba teman-teman Di Apa namanya Dicoba dulu Bagaimana hasilnya Mohon saya ini Berkomentar sama Di 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 bawah ya Hasilnya bagaimana Ini Penggunaan ini Bebas ya teman-teman Untuk N50 N70 Dan N N120 N120 Bebas ya Mesama ini Setelah ini Teman-teman dirasakan Hasilnya bagaimana Bagus atau tidak Enak atau tidak Semacam ini Ya Nanti rasakan lagi Dua lapis Teman-teman ya Nah Caranya begini Ini dibunderin lagi Ya teman-teman ya Dua lapis Dibunderin lagi Jangan dulu sekat Teman-teman nih Ada Ada trik-trik lain Nah ini ya Oke Seperti tadi ini Macam ini Oke Ini kasih lem lagi Sini Macam ini Oke Sebelah lagi Sebelah sininya Oke 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 Sudah ya Katakanlah ini Sudah setengah kering Kita langsung Tancap disini aja ya Karena videonya Terlalu lama ini Oke Kita tancap disini Langsung Katakanlah ini Sudah Sudah Rekat Sini ya Sini ya Seperti ini ya Ini Teman-teman ya Coba teman-teman Ini dalam Pemotongan disini Ya Pada pemotongan disini Oke Oke Saya deketin dulu Kameranya ya Pada pemotongan ini Ini dilebihi Teman-teman Coba ya Nah ya Kira-kira Satu senti Kesini ya Keliling Bunda Bulat Dilebihi kesini Oke 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 Saya potong langsung nih ya Ini dilebihi nih Ada lebihnya Tetapi teman-teman Ini Mengelilingkannya Harus Harus rata ya Jangan seperti ini Kalau disini Saya hanya mencontohkan saja Seperti ini Harus rata ya Harus bulat Maksud saya Ya Seperti ini ya Ini hasilnya kayak ini ya Hasilnya Kenapa ini harus Dilebihi kesini Pokoknya disini Ada Ini ada Paedahnya lah Ada paedahnya ini Ada fungsinya ini Nah Setelah ini Teman-teman nanti rasakan Bagaimana hasilnya Yang tadi Yang satu lapis Dengan yang ini Sekarang Hasilnya bagaimana Kalau jelek Nanti ini buang lagi Pakai lagi Nanti yang tadi Yang pertama ya Kalau jelek yang ini Nah sekarang Ini sudah dipakai Sama teman-teman Misalnya Mau coba ini Dua lapis dengan cara Diluruskan Macunya di Seperti tadi Dihabisin ini Jangan capek di ini Jangan di Jangan dilebihi Ini bagaimana hasilnya ini Nah ini ya Oke Ini hasilnya bagaimana ini Satu lapis tadi Tipis Dua lapis tebal sekarang Bagaimana hasilnya Dan tadi Waktu dilebihi Bagaimana hasilnya Nah ya Oke Teman-teman harus berkomentar Saya ingin tahu hasilnya Yang dua lapis Yang dua lapis tadi Belum digunting Bagaimana hasilnya Sekarang Pakai lagi Tiga lapis Oke Nih Tiga lapis Macam ini Kita kasih lagi Ayubon disini Oke Ayubon disini Biar kuat Ayubonnya Kalau teman-teman Ini seharus semuanya Dikasih Ayubon Ketengahnya juga harus Dikasih Harus dikasih Jangan dulu Sekat teman-temannya Nanti Di belakang saya ada Trik yang harus Teman-teman perhatikan juga Dalam penyetingan nanti Ada penyetingannya ini Jangan dulu disekat ya Jadi ada sesuatu Yang nanti Yang harus disetting Oke Akan saya berikan Sama teman-teman Settingannya Oke Ini ya Oke Katakanlah ini Sudah setengah kering Langsung tempel Disini Oke Katakanlah ini Sudah rekat Sudah kuat Ya Ini sama seperti tadi Seperti yang kedua Dilebihi dulu Disini ya Kira-kira satu senti Hasilnya bagaimana Biasa ini digunting Dengan rapih Teman-teman Ini harus bunder Harus bunder ini Eh Itu berarti Sama ini Sudah tiga lapis Teman-teman ya Sudah tiga lapis Sama ini Eh Macam ini ya Nah Kalaupun udah Macam begini Dipakaian dulu Ini sama teman-teman Bagaimana hasilnya Bagus atau tidak Bagus yang mana Bagus yang mana Kalau jelek Ini dibuka lagi Kasih dua lapis Oke Berkomentar ya Di kolom komentar di bawah Saya ingin tahu Hasilnya Ini tiga lapis Dikasih lebih Kesini Ini ada fungsinya Ini ada fungsinya Teman-teman Ada fungsinya Ada fungsinya Nah sekarang Apakah bisa Akan lebih Akan lebih Bagus lagi Kalaupun ini Misalnya diratakan lagi Semacam tadi Diratakan Jadi tiga lapis Rata Hasilnya bagaimana Oke Macam ini Ini udah saya coba Teman-teman Cuman saya dulu Hanya sampai dua lapis Belum Belum sampai ke Tiga lapis Ya keburu penggilingannya Dipakai orang Maksudnya saya ada yang Kontrak ya Jadi saya tidak Bisa praktek lagi Ini dipakai Dipakai dulu Sama teman-teman Biar puas dulu Dipakai Bagaimana hasilnya Nanti teman-teman bisa membedakan Satu lapis Dua lapis Tiga lapis Empat lapis Sekarang Oke Empat lapis Empat lapis Oke Nih Dilem lagi Sini Oke Ini empat lapis Ya Oke Saya percepat Nih Ini empat lapis Bagaimana hasilnya Empat lapis Ditempel Langsung Langsung disini Sini Lebihin lagi Teman-teman Lebihin lagi Maksudnya Lebihin dulu Cara pemotongannya Oke Kita gunting lagi Ini Kira-kira Satu senti Sama ya Makanya Makanya Teman-teman Ini Putaran ini Usahakan Bagus 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 atau Tidak Hasil ini Empat lapis Ini Nah Kalau bagus Oke Terserah Kalau jelek Dibuang lagi Kalau sekarang Cari yang lebih Bagus lagi Bagaimana Kalau kita potong Lagi Ini Oke Potong Lagi Ini Hasilnya Bagaimana Ini Kalau sudah Dipotong Lagi Begini Usahakan Teman-teman Sampai Lima Lapis Ini Baru Empat Lapis Usahakan Sampai Lima Lapis Gini Hasilnya Bagaimana Ini Biar Empuk Biar Empuk Ini Oke Nah Teman-teman Kalaupun Misalnya Teman-teman Sudah Dipasang Ini Nanti Ketinggian Ini Diatur Ketinggian Ini Diatur Setting Ketinggian Ini Mengunjung Gimana Apa Terlalu Luar Apakah Bisa Terlalu Dalam Karena Ini Settingan Ini Nanti Akan Naik Naik Dan Turun Ini Ada Pengaruh Teman-teman Kalau Ini Misalnya Dimasukin Ini Bisa Bisa Naik Kalau Ini Dikeluarin Bisa Turun Atau Sebaliknya Nah Itu Settingan Ini Ada Fungsinya Teman-teman Nah Itu Ini Yang Sudah Saya Coba Silahkan Teman-teman Coba Ini Ini Sudah Saya Buktikan Ini Ada Pengaruhnya Teman-teman Apa Mana Saya Buktinya Saya Pengen Lihat Buktinya Terus Terang Saya Tidak Bisa Membuktikan Hari Ini Karena Saya Sudah Lama Tidak Masuk Ke Pegangan Ini Sudah Saya Alami Saya Tidak Membohong Ini Sudah Saya Alami Ini Oke Silahkan Dicoba Silahkan Berkomentari Sini Silahkan Klik Dulu Subgram Oke Selamat Berjumpa Pada Video Berikutnya Ini Ada Kelanjutannya Teman-teman Tunggu Berikutnya Makanya Loncengnya Harus Berbunyi Ke HP Kalian Supaya Begitu Upload Nanti Kelihatan Wah Kelanjutan Video Yang Ini Oke Teman-teman Semua Tolong Diingat Selain Lagi Restu Buddha Channel Adalah Channel Campuran Jadi Disini Ada Campuran Ada Pertanian Ada Tutorial Tutorial Lain Selain Padi Buat Teman-teman Yang Menyukai Video Lain Dari Pertanian Silahkan Nonton video-video Yang Lainnya Saya Tunggu Video-video Lainnya Kita Praktik Bikin Bongsai Bikin Apa Yang Senang Bongsai Pertanian Oke Kita Tanam Padi Oke Kita Sama-sama Bikin Tutorial Selamat Berjumpa Di video Berikutnya Ambil Hikmah Teman-teman Ambil Yang Baiknya Buang Yang Jelek Sekali Lagi Mudah-mudahan Tutorial Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di video Berikutnya Wabillahi Topik Wassalamualaikum Wabarokatuh Sub indo by broth3rmax